Oke guys, hari ini saya lagi jalan bersama keluarga menuju Candi Pulau Sawah. Selamat pagi sahabat Sumatera cantik. Pagi ini kita mengunjungi daerah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Yaitu Candi Pulau Sawah. Candi yang letaknya tak jauh dari ibu kota Kabupaten Darmasraya ini ternyata merupakan peninggalan sejarah. Seperti apa situasi dan kondisi saat ini ya, yuk kita lihat. Dan ini koridor yang berada di daerah Ijiran, kawasan Candi. Nah, inilah koridor Candi Pulau Sawah yang berada di kawasan Candi Pulau Sawah, situs peninggalan sejarah. Meski yang jadi destinasi wisatanya adalah situs peninggalan sejarah, namun yang ramai dikunjungi oleh tamu adalah koridor ini. Kenapa tidak bisa ramai dikunjungi? Ternyata anak muda lebih menyukai koridor ini untuk dijadikan sebagai spot selfie dan berfoto ria dengan teman-temannya. Lihat saja, koridor ini lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal di sini. Ternyata koridor ini cukup bagus untuk dijadikan tempat berfoto dan berselfie ria. Nah, lihat saja anak-anak muda ini. Koridor ini dijadikan latar sebagai tempat memotretan. Latar-latar tamu di sini datang membawa kamera ya. Meski lokasinya tidak jauh atau berdekatan dari situs peninggalan sejarah, namun situs peninggalan sejarahnya tidak dikunjungi oleh tamu-tamu yang datang di sini. Kenapa ya? Kok bisa ya? Kawasan koridor Candi Pulau Sawah ini digunakan buat spot foto bagi anak-anak muda yang berwisata ke lokasi ini. Dan dapat kita lihat, itu anak-anak muda memanfaatkan sebagai ajang foto ya. Dan sebagian pengunjung juga ada yang membawa keluarga dan memanfaatkan saung yang ada di belakang saya ini untuk berserat bersama keluarga. Selain tamunya anak-anak muda, ternyata koridor di dekat Candi Pulau Sawah ini juga disukai oleh tamu-pelewarga. Yaitu saja, ibu-ibu membawa anak-anaknya atau orang tua dengan keluarga besarnya mengajak berwisata ke lokasi ini. Dan ini kita lihat wisatawan bakal yang berwisata. Kita memanfaatkan saung ini untuk rehat bersama keluarga. Dari mana ini, ibu? Dari Timpe. Timpe, ya? Di sini sudah berapa kali, ibu? Sering, ya? Sering, ya? Tempat main. Tempat main, ya? Ini bawa anak-anak juga, ya? Iya. Sengaja sambil piknik ini makanan, bawa makanan. Oke, ini sekalian liburan lebarannya, ya? Iya, sekalian. Bagi wisatawan lokal Kabupaten Darmaserah ini, di antar koridor ini cukup menarik untuk mengajak piknik anggota keluarga besarnya. Nah, seperti tamu kita kali ini, yang kita jumpai berasal dari daerah Timpe. Satu keluarga besar pun ia ajak untuk datang ke sini. Oke, guys. Nah, sementara itu kita lihat seperti apa situasi dan kondisi Candi Pulau Sawa saat ini. Memang untuk menuju lokasi Candi Pulau Sawa ini, mesti menempuh jalan tanah berbatu dulu sejauh 500 meter. Jalan yang cukup sempit bagi kendaraan roda empat, mesti berhati-hati juga. Karena sebagian jalan ada yang rusak. Di kiri kanan badan jalan ini memang masih terlihat kebun milik rakyat. Dan ini dia yang di sebelah kanan pemandangan kita ini adalah koridor yang tadi tempat spot selfie. Beginilah pemandangan Candi Situs Peninggalan Sejarah ini. Sepertinya situs sejarah ini memang sangat jarang dikunjungi oleh tamu wisatawan. Lihat saja, sebagian dari situs atau candi ini sudah mulai berlumut dan ditumbuhi rumput-rumputan. Bahkan pintu masuknya terlihat tertutup, tidak dipunci dan juga tidak terbuka. Bahkan tidak ada petugas atau penjaganya. Bahkan di bagian depan gerbang, jalannya sudah tertutup oleh patan-patan kayu. Semoga saja ke depannya, situs peninggalan sejarah ini benar-benar menjadi destinasi wisata yang cantik untuk dikunjungi. Sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya. Terima kasih.